Saudara, kita awali kompas jember dengan informasi pertama. Tersangka kasus investasi bodong Umi Salma, warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ternyata tidak hanya menipu ribuan nasabahnya. Tersangka juga memperdaya kedua anak kandungnya agar ikut membantu menjalankan investasi bodong tersebut. Akibatnya, kedua anak Umi Salma kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini terungkap saat penyidik kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur, mengkonfrontir antara tersangka Umi Salma dengan kedua anaknya, yakni Ali Imron dan Amin Rois, pada selasa siang. Konfrontir dilakukan karena tersangka Umi Salma berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan. Dalam konfrontir tersebut, Ali Imron mengaku terperdaya melakukan sejumlah aksi penipuan demi membantu ibunya untuk membayar uang nasabahnya. Siapa yang gak percaya sama ibu sendiri gitu loh Pak. Itu sih Pak, awal dari kami untuk terlibat itu karena saya disuruh ibu jadinya kayak model BG yang memang kayak saya yang BG itu saya sudah tahu sebenarnya resikonya kayak gitu Pak. Tetapi siapa yang gak percaya sama ibu gitu loh Pak. Ya saya kasih aja bagi saya dan sampai sekarang saya ikut terlibat seperti ini Pak. Berdasarkan temuan fakta tersebut, polisi akhirnya menetapkan kedua anak kandung Umi Salma, yakni Ali Imron dan Amin Rois, sebagai tersangka kasus penipuan. Mereka berperan membantu ibunya untuk merubah nama kepemilikan dokumen harta benda milik nasabah seperti BPKB, Surat Tanah dan Bangunan untuk selanjutnya dijaminkan ke bank. Ada lima korban penipuan yang sudah kita datakan dan ini di atas 10 miliar secara totalnya. Ada yang 12 miliar, ada yang 4,5 miliar, ada yang 1,2, kemudian ada yang 3,5 miliar. Jadi cukup banyak menteri yang akan kami datakan semua yang pasti di atas 10 miliar untuk total kerugian dari penipuannya saja di luar dari investasi bodoh. Akibat perbuatannya, kedua anak Umi Salma akan dijerat pasal penipuan. Sedangkan Umi Salma sendiri akan dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perbankan dan Pasal Penipuan dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara.